Nona, eh, Lin Ngoi, adik Lin. Guruku terkenal dengan namanya yang sederhana sekali, malah sesungguhnya, orang lain termasuk aku sendiri tak pernah mengenal namanya karena ia hanya memperkenalkan si nama keturunan, yaitu Shigan. Karena inilah maka di dunia Kang Owia dikenal sebagai Gan Lopek, Empek Tua Gan. Senyum di bibir Lin-Lin melebar. Gan Lopek? Hai hai, badut tak pernah mandi yang pantatnya besar, kumis dan jenggotnya dijadikan sarang semut, paling takut melihat cacing dan ular. Hai hai, gelihatiku kalau mengenangkan dia Lin-Lin menutupi mulut dengan tangan kiri untuk menyembunyikan tawanya. Bok Liong membelalakan kedua matanya yang lebar, apa? Kau pernah melihat suhu? Lin-Lin menggeleng kepala, menahan kekehnya. Agak lama baru dia dapat bicara. Aku hanya mendengar ceritanya dari kakek gundul pacul. Wah, kakek dan aku tertawa-tawa sampai perutku menjadi keras dan kakek jatuh terguling dari atas cabang pohon, kembali Lin-Lin tertawa terkempeh-kekeh. Diam-diam Bok Liong menjadi tak senang hatinya karena merasa betapa suhunya, orang yang ia anggap paling hebat di dunia ini, menjadi buah tertawaan. Sungguh pun ia cukup mengenal suhunya sebagai orang yang luar biasa anehnya dan kadang-kadang membuat lelucon yang luar biasa. Hem, kau pernah mendengar cerita tentang suhu? Dan kakek gundul pacul yang menceritakan itu, apakah dia jatuh dari cabang pohon terus mati? Tiba-tiba suara ketawa Lin-Lin terhenti. Dia? Mati jatuh dari cabang? Ah, tuaku, kau benar-benar tidak mengenal dia. Dialah yang menurunkan ilmu serba kosong kepadaku. Dia orang sakti seperti dewa, mana bisa mati jatuh dari cabang? Bok Liong benar-benar tidak mengerti. Luar biasa sekali darah ini, pikirnya. Kalau kakek gundul pacul itu mengajar ilmu, berarti kakek itu guru si nona. Akan tetapi kenapa nona ini menyebutnya gundul pacul, sebutan yang seakan-akan mengejek dan memandang rendah? Ah, kalau begitu beliau seorang sakti. Siapakah beliau itu, atau kau juga tidak tahu namanya? Tentu saja aku tahu. Dia disebut Kim Lun Seng Jin, eh, kenapa kau, Liong Tuako, kakak Liong Lin-Lin hewan melihat pemuda itu meloncat seperti dipagut tular dan matanya menjadi amat bundar dan lebar. Kim Lun Seng Jin, beliau itu guru mukah? Tanya Bok Liong. Kembali Lin-Lin menggeleng kepala. Bukan. Bukan guruku. Dia sahabat baikku. Makin heranlah Bok Liong. Masa kakek sakti yang amat terkenal di dunia ini, yang tingkatnya sekelas dengan gurunya, menjadi sahabat baik gadis ini? Tapi kau bilang tadi bahwa kau menerima ilmu darinya. Kan itu berarti bahwa dia gurumu? Bukan. Hanya kenalan biasa saja. Tapi ilmunya serba kosong memang boleh juga, Lin-Lin bersikap seakan-akan hal itu merupakan hal yang bukan apa-apa baginya, sikap ini sengaja ia pasang karena melihat betapa Bok Liong terheran-heran dan agaknya amat menjunjung tinggi Kim Lun Seng Jin. Serba kosong. Aneh sekali nama ilmu itu. Tapi, Lin-Moy, aku percaya bahwa ilmu yang diturunkan oleh Kim Lun Seng Jin tentulah hebat bukan Ming. Ah, maafkan kalau tadi aku bersikap kurang hormat. Siapa mengira bahwa kau adalah mur, eh, sahabat baik Kim Lun Seng Jin Lo Chiang Pua, orang tua gagah? Pantas saja beliau bisa bercerita tentang suhuku. Senang sekali hati Lin-Lin, kebanggaannya bukan main sehingga ia mengangkat dadanya yang sudah membusung. Karena senangnya, ia ingin memberi sekedar hiburan kepada Bok Liong dengan kata-kata manis. Tapi kakek berkata bahwa biarpun Gan Lopek itu orangnya lucu dan merupakan seorang badut besar, namun kepandainya hebat. Maka sekarang, melihat kepandainmu, aku percaya akan kesaktiannya. Sekarang Bok Liong teringat akan matanya menatap ke arah pedang yang tergantung diinggang Lin-Lin. Tadi ia amat terkejut ketika mendengar ucapan Chang Hei Hwasyo tentang pedang besi kuning. Ia mendengar pula tentang lenyapnya pedang pusaka itu dari gudang pusaka istana, dan ia tadi masih terheran-heran bagaimana pedang itu bisa terjatuh ke tangan Lin-Lin betapapun pandainya Lin-Lin, kiranya bukanlah hal yang mudah untuk dapat memasuki istana dan mencuri sebuah pedang pusaka. Akan tetapi sekarang terbukalah rahasia itu. Kalau gadis itu pergi bersama seorang sakti seperti Kim Lun Seng Jin, soal memasuki istana dan mencuri pedang pusaka bukanlah merupakan hal yang aneh lagi. Akan tetapi, ia mulai mengenal watak Lin-Lin dan karenanya ia tidak mau bertanya-tanya akan hal pedang itu, takut kalau-kalau Lin-Lin akan menjadi curiga dan marah kepadanya. Sebaliknya ia lalu bertanya. Lin-Moy, setelah kita menjadi sahabat dan kenalan sekarang, bolahkah aku mengetahui apa yang kau kehendaki sehinggakah seorang diri sampai berada di tempat ini? Hendak pergi ke manakah kau? Ini memang merupakan pertanyaan yang dinanti-nanti Lin-Lin gadis ini sudah mengambil keputusan untuk minta bantuan Bok Lyong. Kakek Gundul Kim Lun Seng Jin biarpun telah mewariskan ilmu dan mengajaknya ke kota raja, malah ke dalam isana dan mencuri pedang, namun tidak berhasil menolong dia mendapatkan musuh besarnya, juga kakak angkatnya. Setelah mendengar tentang sangkaan Kim Lun Seng Jin mengenal asal-usulnya dengan bangsa hitam, makin besar keinginan hatinya untuk bertemu dengan Bu Song. Karena di alas satu-satunya orang yang boleh diharapkan akan dapat menceritakan asal-usulnya, karena ketika ia diambil anak oleh General Kam, tentu Bu Song sudah besar dan dapat mengingat semua peristiwa di waktu itu. Liyong Tuako, sebelum aku menjawab pertanyaan-pertanyaanmu, lebih dulu kau jawablah. Apakah kau akan suka membantuku? Tentu saja. Dengan segala senang hati aku akan membantumu. Apakah yang dapat ku lakukan untukmu, Moi Moi? Tanpa syarat? Eh, tanpa syarat bagaimana? Tentu saja, aku harus mendengar dulu apa urusanmu itu dan apa yang harus ku lakukan. Bibir manis itu cemberut, tapi bagi Bok Liyong malah tampak makin manis. Kalau begitu, tak usah kau membantuku. Urcapanmu itu menyatakan bahwa tidak sepenuh hatimu kau berniat membantuku. Kalau sepenuh hati suka membantu, tentu tidak akan bertanya-tanya lagi, apa saja urusannya, tetap akan suka membantu. Merah muka Bok Liyong mendengar celaan ini, dan diam-diam ia harus akui bahwa ucapan gadis ini, biarpun terdengar seperti mencari menang sendiri, namun ada benarnya juga. Baiklah, aku akan membantumu. Akan tetapi, Moi Moi, kau tentu tahu bahwa biarpun untuk kau sendiri, terpaksa aku tidak mau melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran. Ringkasnya, aku tidak mau membantu pihak yang melakukan kejahatan. Bok Liyong terpaksa menghentikan kata-katanya karena seketika Lin-Lin menjadi marah sekali. Gadis ini berdiri tegak, mengedihkan kepala, kedua tangan dipinggang, pandang matanya keras. Sudahlah, kita tidak jadi bersahabat. Aku tidak sudi bersahabat dengan orang yang tidak percaya kepadaku sedangkan aku amat percaya kepadamu tubuhnya membalik dan berkelebat pergi. Bukan main kagetnya hati Bok Liyong. Ia pun cepat mengerahkan ginkangnya untuk mengejar, nanti dulu, non, eh, moi moi. Tunggu. Mari kita bicara. Akan tetapi Lin-Lin tidak mempedulikannya, terus lari kencang. Karena ia mempergunakan ginkang dari Hong Lin dan Kin, tentu saja larinya cepat sekali, mengalahkan kuda betina yang kabur dikejar kuda jantan. Dan Bok Liyong sampai berkeringat karena harus mengerahkan seluruh tenaga mengejar. Lin-Moi, tunggu dulu. Aku percaya padamu. Lin-Lin mendengar derap kaki kuda. Kiranya Bok Liyong yang melihat betapa gerakan Lin-Lin amat gesit dan cepat kembali ke tempat tadi, meloncat ke atas punggung kudanya dan membalapkan kuda tunggangnya itu, melakukan pengejaran. Tapi ilmu lari cepat yang dipergunakan Lin-Lin benar-benar luar biasa sekali. Kalau gadis itu sudah matang dalam melatih Hong Lin dan Kin, kiranya pemuda itu biarpun berkudatakan mampu menyusulnya. Sekarang pun sukar sekali Bok Liyong dapat menyusul. Setelah berkejaran hampir dua jam dan mereka tiba di luar kota Powoteng sebelah selatan kota Raja, barulah Lin-Lin tersusul. Hal ini pun hanya karena gadis itu kehabisan nafas, terpaksa ia berhenti dengan nafas memburu. Sepasang pipinya menjadi merah seperti buah tomat karena darahnya bergerak cepat setelah berlari selama itu. Bok Liyong cepat-cepat melompat turun dari atas kudanya dan menghadapi Lin-Lin yang berdiri cemberut. Bok Liyong kembali mengangkat kedua tangan memberi hormat dan suaranya benar-benar penuh bujuk hayu, adikku yang baik, moi-moi yang baik budi, maafkanlah aku yang tolol. Aku sungguh tidak mengerti mengapa kau marah-marah kepadaku. Kalau kau suka menjelaskan, biarlah aku akan membunuh diri kalau memang aku berbuat dosa terhadapmu. Di dalam hatinya Lin-Lin tertawa geli dan mengira pemuda itu membadut. Akan tetapi karena ia masih mendongkol, ia menjawab ketus, kau sudah tidak percaya kepadaku, mengapa masih memperlihatkan sikap bersahabat? Siapa bilang aku tidak percaya, Lin-Lin. Aku percaya seribu prosen kepadamu. Percaya mati-matian dan bulat-bulat Bok Liyong sengaja bersikap jenaka dan benar saja, darah yang memang pada dasarnya berwatak jenaka gembira itu sebentar saja sudah hilang marahnya. Kau bilang percaya hanya di mulut tapi di hati kau menyangka aku akan melakukan hal-hal jahat dan akan menyeretmu ke dalam perbuatan-perbuatan yang berlawanan dengan kebenaran. Bagus, ya? Lain di mulut lain di hati, berani sumpah tak berani mati. Kini tiba giliran Bok Liyong yang tertawa geli di dalam hatinya. Entah dari mana darah ini memungut kata-kata sindiran yang merupakan istilah dalam panggung sandiwara itu untuk mengukur watak laki-laki. Wah, benar aku telah bersalah, Lin-Moy, akan tetapi sungguh mati bukan maksudku untuk tidak percaya kepadamu. Nah, sekarang bunuh dirilah. Aku ingin sekali lihat kata Lin-Lin sambil duduk di atas tanah, di bawah pohon. Peluhnya yang membasai jidat dan leher diusapnya dengan sapu tangan sutra. Bunuh diri? Apa maksudmu? Eh, pakai tanya lagi. Kan kau sendiri yang tadi berjanji hendak bunuh diri kalau berdosa kepadaku. Nah, kau bunuh dirilah. Atau memang kau pun termasuk golongan yang berani sumpah tak berani mati. Waduh-waduh, masa kesalahan begitu saja dianggap dosa besar yang harus ditebus dengan nyawa? Lin-Moy, harap jangan main-main. Biarlah, aku mengaku salah dan tidak akan banyak tanya lagi. Aku akan membantumu tanpa syarat dan tanpa tanya-tanya lagi. Sekarang katakan, apa yang dapat ku lakukan untuk membantumu? Apakah kesukaranmu? Kata Bokliung sambil duduk pula di atas tanah, berhadapan dengan Lin-Lin kudanya yang juga tampak lelah itu beristirahat sambil makan rumput gemuk hijau di pinggir jalan, ekornya dikebut-kebutkan ke kanan-kiri mengusir lalat, kelihatan gerang dan lega kuda itu setelah tadi berlomba lari. Kini wajah Lin-Lin tampak sungguh-sungguh. Memang ia tadi mendongkol, akan tetapi tidak mendalam dan puaslah ia sudah dapat balas menggoda Bokliung. Kini dengan suara serius ia berkata, Liong Tuako, sebetulnya pikiranku amat bingung. Aku mencari musuh besar tidak bertemu, mencari kakak angkatku juga tidak berhasil, malah-malah kakak Busin dan Enci Sian Eng pun sampai sekarang tidak bertemu kembali denganku, entah lenyap kemana mereka itu. Tahulah sekarang Bokliung bahwa gadis ini adalah seorang darah remaja yang hilang dalam arti kata terpisah dari dua orang kakaknya. Ia tidak memotong, melainkan menanti gadis itu melanjutkan penuturannya. Kami bertiga pergi meninggalkan dusun kami di kaki Gunung Chin Ling San dengan niat mencari musuh besar kami, juga mencari kakak angkatku yang semenjak kami lahir tak pernah kami temui. Selakanya, kami bercerai berai dan aku mencari sendiri, dibantu oleh kakek Gundul Kim Lun Seng Jin. Namun hasilnya sia-sia belaka. Kakek Gundul itu ternyata tidak becus membantuku, tak dapat membawaku kepada kakak angkatku, juga tidak tahu di mana adanya musuh besarku. Nah, sekarang aku minta bantuanmu, Liong Tuako, bantulah aku mencari mereka itu. Bok Liong tertawa. Hatinya lega bukan main. Ah, Lin Moi, kau ini memang suka bikin orang bingung. Kalau tadi-tadi kau bilang hanya bantuan seperti ini saja, tentu aku seribu kali setuju. Akanku bantu engkau, Moi Moi. Akan tetapi, tentu saja aku harus tahu lebih dulu siapakah gerangan mereka yang kau cari. Siapakah musuh besarmu itu? Aku sendiri juga tidak tahu. Akan tetapi menurut dugaan kami, dia adalah si suling emas. Tiba-tiba bok Liong meloncat sampai satu meter lebih. Mukanya berubah dan ia memandang kepada Lin-Lin dengan bengong. Lin-Lin juga meloncat dan membanting kakinya. Nah, 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 kau kumat lagi. Apakah semua laki-laki memang pengecut sehingga begitu mendengar nama suling emas lantas menjadi ketakutan macam ini? Kau dan kakek gundul sama saja. Menjemukan benar. Wah, kau yang kumat, bukan aku, demikian suara hati bok Liong. Akan tetapi mulutnya segera berkata, jangan salah sangka, Lin-Moi. Aku tidak takut, hanya terheran-heran. Kau agaknya tidak tahu orang macam apa dia itu maka begitu mudah kau menuduh dia sebagai musuh besarmu. Lin-Moi, suling emas adalah seorang pendekar sakti yang dipandang tinggi oleh para tokoh bersih di dunia Kang-O. Masa dia membunuh ayah bundamu? Lin-Lin cemberut. Biar dipandang tinggi oleh semua orang di dunia atau dipandang tinggi oleh para dewa sekalipun, aku tidak takut. Ih, semua orang takut kepada suling emas. Sampai bagaimana sih kepandainya? Ingin aku bertemu dengan dia dan mengajak dia duel, adu ilmu, sampai selaksa jurus. Bok Liong merabah-rabah bawah hidungnya yang tidak berkumis untuk menahan tawa. Baiklah, Lin-Moi. Aku akan membantumu dan ku rasa kalau diusahakan benar, bukan tidak mungkin aku akan dapat memperjumpakan kau dengan suling emas. Wajah yang cemberut itu seketika berseri dan kembali Bok Liong merasa dadanya tergetar. Sekarang demikian hebat ia terpengaruh sehingga jantung di dalam rongga dadanya berloncatan ke atas kemudian jatuh kembali di tempatnya dalam keadaan terbalik. Mulutnya sampai ternganga ketika ia memandang wajah Lin-Lin, sinar matanya sayuk penuh keharuan. Baru kali ini ia menyaksikan sesuatu yang demikian indahnya sampai mengharukan. Akan tetapi Lin-Lin mana memperhatikan hal ini. Ia sudah terlampau girang. Cepat ia menyambar tangan Bok Liong di guncang-guncangnya. Betul, Liong tua kok? Kau bisa mencari dia? Ah, kakek gundul itu saja tidak becus. Di mana adanya suling emas, Liong kok? Jauh atau dekat? Hayo kita segera pergi ke sana. Ingin ku paksa dia mengaku tentang pembunuhan itu. Kembali Bok Liong tersenyum. Kini ia berani tersenyum dan ini memudahkan ia menahan tawanya mendengar kata-kata dan melihat sikap yang lucu ini. Benar-benar seorang darah lincah jenaka yang seperti seekor burung baru belajar terbang, tidak tahu tingginya gunung lebarnya lautan. Tidak begitu mudah, Limoy. Orang macam dia itu tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Akan tetapi aku akan bertanya-tanya kepada tokoh Kang Ou. Aku mempunyai banyak kenalan di dunia Kang Ou, dan dari mereka ku rasa akhirnya kita akan dapat berjumpa dengan suling emas. Sekarang soal kedua, tentang kakakmu itu. Siapa dia dan bagaimana mungkin seorang kakak tidak pernah bertemu dengan adik-adiknya selamanya? Kaka angkaku itu bernama Kang Bu Song. Akan tetapi ketika ia mengikuti ujian di kota raja 14 tahun yang lalu, ia memakai shi liu. Apakah kau bisa mencari keterangan tentang dia? Kang. Liu Bu Song. Tak pernah aku mendengar nama ini. Akan tetapi kalau 14 tahun yang lalu di adik kota raja, tentu saja aku tidak ingat lagi. Tentu aku masih kanak-kanak waktu itu. Akan tetapi aku dapat mencari keterangan di kota raja tentang dia. Sekarang, kau hendak mencari yang mana lebih dulu? Kalau mencari kakakmu lebih dulu, kita kembali ke kota raja. Kalau mencari suling emas, tidak perlu kita ke kota raja. Lin-lin termenung. Kedua orang itu sama pentingnya. Akan tetapi pertemuan dengan Kim Lun Sen Jin dan cerita tentang putri kita amat menarik hatinya dan membuat ia ingin sekali segera mendengar pemecahan rahasia ini. Pula, kalau ia mencari Bu Song di kota raja, ada keuntungannya, yaitu sambil menanti datangnya Bu Sin dan Sian Eng. Mereka berdua itu pasti akan datang ke kota raja pula. Biar kita ke kota raja mencari kakak Bu Song lebih dulu, akhirnya ia berkata. Sekalian menanti munculnya Sien Ko dan Nci Sian Eng. Liong Tuako, kau baik sekali. Perlu kau ku perkenalkan dengan Sien Ko dan terutama dengan Eng Cici. Wah, dia itu gagah perkasa, ilmu pedangnya hebat dan dia cantik sekali. Tuako setelah berkata demikian ia tertawa-tawa gembira. Merah muka Bok Leong. Hus, kau bicara apa ini? Kenapa kau bilang kepadaku tentang cicimu? Apa perlunya? Ih, kalau aku memuji kecantikan enciku di depanmu, apa sih salahnya ia tertawa-tawa lagi dan matanya menggoda? Bok Leong tersenyum masam, hatinya mengeluh. Engkau lah yang cantik, tidak ada wanita kedua di dalam dunia ini yang dapat menggerakkan hatiku seperti engkau, demikian suara hatinya. Baiklah, kita kembali ke kota raja. Akan tetapi sarung pedangmu itu harus diganti. Biar nanti ku carikan gantinya. Sarung pedang? Mengapa Lin Lin merabat pedangnya? Moi-moi, tadi aku mendengar dari kata-kata Chong Hieh Hwasyo tentang pedang besi kuning yang hilang dari istana dan berada di tanganmu. Lebih baik sarungnya yang istimewa itu diganti, sehingga tidak akan dikenal orang. Lin Lin tersenyum. Memang inilah pedang itu, kakek gundul dan aku yang mengambilnya. Wah, kalau kau ikut tentu senang sekali, liong tuaku. Kami berdua menyikat habis semua masakan di dalam dapur istana. Wah, enak-enak, pendeknya, selama hidup belum pernah kau merasakannya. Sampai sakit perutku, terlalu kenyang dan perut kakek itu menjadi busung. Dan kami, kami menyamar seperti kucing, Lin Lin terkekeh gembira, menutupi mulutnya dan dengan suara terputus-putus diseling tawa ia menceritakan pengalamannya di istana. Bok Liyong kagum bukan main. Kagum akan kehebatan Kim Lun Seng Jin, juga kagum akan manisnya mulut yang bergerak-gerak bicara itu. Kemudian mereka berdua memasuki kota Pawoteng dan di sebuah toko senjata, Bok Liyong membeli sebuah sarung pedang untuk pedang yang tergantung di Inggang Lin Lin. Kini pedang itu, tanpa ronce-ronce dan dengan sarung lain, tiada bedanya dengan pedang biasa, maka tentu tidak akan ada yang tahu bahwa itulah pedang besi kuning, pedang pusaka rampasan dari bangsa hitam yang lenyap dari dalam gudang pusaka istana. Di kota Pawoteng, Bok Liyong mengajak Lin Lin memasuki sebuah rumah makan yang cukup besar dan bersih. Hari menjelang senja dan perut mereka telah lapar. Tanpa sungkan-sungkan Lin Lin menyetujui dan seorang pelayan segera menyambut mereka dengan hormat. Apalagi ketika melihat pedang yang tergantung di punggung Bok Liyong dan di punggung Lin Lin Bok Liyong bertanya, kau hendak makan apa, moi-moi? Apa sajalah. Setelah makan eh, anu, semua itu, kiranya tidak ada makanan yang cukup enak bagiku, ia mengernyitkan hidung. Bok Liyong maklum bahwa yang dimaksudkan Lin Lin tentu masakan-masakan di dapur istana itu. Pelayan yang menanti pesanan mereka tentu saja tidak mengerti apa yang dimaksudkan oleh nona yang cantik jelita dan gagah perkasa ini. Bok Liyong memesan arak wangi, nasi putih, bakmi, bakso dan beberapa macam sayur-mayur lagi. Pesanan itu dilayani dengan cepat sehingga beberapa menit kemudian mereka telah mulai makan minum. Kelahapan Bok Liyong dan perutnya yang sudah hamat lapar itu membuat Lin Lin dapat makan dengan enak juga, malah tidak kalah enaknya dengan masakan-masakan dapur istana ketika ia sudah kekenyangan. Bukanlah masakannya yang menjadi syarat mutlak untuk kelezatan, melainkan perut lapar. Perut lapar menyedapkan setiap makanan yang paling sederhana seakalipun. Suara orang bercakap-cakap priuh rendah memasuki restoran itu tidak menarik perhatian Lin Lin dan Bok Liyong yang sedang enak makan, juga ketika beberapa orang tamu memesan masakan dengan suara parau, mereka tidak menengok dan terus makan. Akan tetapi karena tiga orang laki-laki yang baru datang itu duduknya di meja yang berhadapan dengan Lin Lin, mau tak mau Lin Lin dapat melihat mereka. Mendadak gadis ini meletakkan sumpit dan mangkoknya, kemudian ia bangkit dari tempat duduk dengan mati berapi. Bok Liyong melihat keadaan gadis ini sambil menghirup kuah dari mangkok, menoleh lalu mengerutkan keningnya. Kiranya yang bercakap-cakap dan duduk mengelilingi meja itu adalah tiga orang laki-laki yang pakaiannya ditambal-tambal, pakaian pengemis jembal. S-S-S-T-T-T-T-T, Lin Moi, tenang dan duduklah. Tak baik membuat ribut di restoran orang, bikin kacau dan rusak barang orang saja, bisiknya. Lin Lin sadar, menekan perasaannya dan duduk kembali. Seorang pelayan yang sedang bersiap untuk mengambilkan pesanan tiga orang pengemis itu memandang penuh kekhawatiran dan curiga kepada Lin Lin akan tetapi ketika melihat gadis ini duduk kembali, ia cepat-cepat pergi ke dapur. Tidak mengherankan apabila Lin Lin kaget dan marah melihat tiga orang laki-laki itu, karena mereka ini adalah tiga orang di antara para pengemis yang malam-malam mengeroyok dia dan dua orang saudaranya. Sebaliknya tiga orang pengemis itu agaknya tidak mengenal Lin Lin, dan hal ini pun tidak aneh. Mereka baru satu kali saja melihat Lin Lin, ini pun di waktu malam dan dalam pertempuran. Apalagi ketika itu Lin Lin ditemani oleh Bu Sin dan Sian Eng, sedangkan sekarang hanya berdua dengan Bok Liyong. Mereka adalah pengemis-pengemis yang dulu ikut mengeroyok kami, bisik Lin Lin Bok Liyong mengangguk-angguk. Gadis itu sudah bercerita tentang perselisihannya dengan para pengemis yang ditimpin oleh si Raja Pengemisit Gan Kai Ong. Mereka itu tokoh-tokoh hui hou kaipang, perkumpulan pengemis harimau terbang, dan agaknya mereka datang sebagai tamu. Wilayah mereka bukanlah di Pawoteng sini. Lin Mui, mari kita keluar. Bu Kliyong memanggil pelayan, membayar dan mengajak Lin Lin keluar dari restoran. Lin Mui, malam ini kita sebaiknya bermalam di sini. Pengemis-pengemis itu mencurigakan. Pengemis-pengemis hui hou kaipang merupakan orang-orang kepercayaan It Gan Kai Ong. Mereka itu bekerja untuk kerajaan Wu Ye Ue. Kalau datang ke dekat kota Raja tentu ada maksud-maksud tertentu, sebagai matemata. Aku akan membayangi mereka. Liyong ke, kenapa kau akan lakukan hal ini? Apa hubunganmu dengan urusan itu? Bok Liyong memandang dengan sinar mata penuh perasaan ketika ia berkata. Lin Mui, seorang warga negara harus setia kepada negaranya. Demikian pula aku, harus setia kepada kerajaan Sang. Kalau aku melihat persekutuan yang membahayakan negara dan aku diamkan saja bukankah itu berarti bahwa aku menjadi seorang pengkhianat? Tidak moi-moi, takkan ku diamkan saja kalau orang-orang hui hou kaipang ini mempunyai niat melakukan sesuatu yang membahayakan negara. Kagum hati Lin Lin sebagai anak angkat General Kam, seorang patriot sejati yang rela mengorbankan diri dan kebahagiaan demi negara, tentu saja ia tahu akan hal ini, dan ia dapat menghormati sikap ini. Malam hari itu Bok Liyong dan Lin Lin membayangi tiga orang pengemis yang memasuki sebuah rumah gedung kecil di sebelah timur kota Pauteng. Rumah ini jauh dari tetangga, pekarangannya lebar dan kelihatannya sunyi. Sebuah rumah kuno yang modelnya seperti rumah pesanggerahan bangsawan yang hanya ditinggali sewaktu-waktu saja. Bagi para penduduk Pauteng, rumah gedung mungil ini terkenal dengan sebutan gedung merah karena memang cat rumah itu serba merah. Orang-orang hanya tahu bahwa rumah itu milik seorang bangsawan muda dari Answi yang kadang-kadang saja datang ke rumah ini, di mana ia mempunyai beberapa orang wanita penghibur yang menjadi selir-selirnya. Kalau bangsawan muda itu datang, barulah tanpa kesibukan di gedung merah ini. Tukang-tukang masak pandai dipanggil, rombongan penghibur, penari dan penyanyi, diundang dan seringkali diadakan pesta oleh bangsawan itu bersama selir-selirnya, kadang-kadang ditemani beberapa orang tamu. Bangsawan muda itu bukan lain adalah Sumabuan, putra pangeran Sumakong. Memang dia seorang pemuda penghambur nafsu dan uang. Sebetulnya hanya kelihatannya saja Sumabuan merupakan seorang kongcu hidung belang yang menghabiskan waktunya dengan pelesir dan bersenang-senang. Padahal sebetulnya dia seorang muda yang penuh cita-cita. Tidak sia-sia ia menjadi murid orang sakti Edgan Kai Ong, karena tidak saja ia memiliki ilmu kepandayan tinggi, namun juga memiliki cita-cita setinggi langit. Sudah banyak tokoh-tokoh Kang Wawiyah hubungi, dan ia menghimpun tenaga untuk sewaktu-waktu bergerak melaksanakan tujuan dan cita-citanya, yaitu menggulingkan kedudukan kaisar dan mengangkat diri sendiri menjadi penggantinya. Tentu saja cita-citanya ini masih merupakan rahasia dalam hatinya dan kiranya hanya gurunya dan pembantu-pembantunya yang paling setia saja yang tahu. Orang lain hanya menganggap bahwa Sumabuan adalah seorang bangsawan, putra pangeran, masih senak dengan kaisar, kaya raya dan raya di samping memiliki ilmu kepandayan sila tinggi. Maka dari itu Bokliong menjadi heran sekali ketika ia mengintai dari atas genteng gedung merah bersama Lin-Lin, ia melihat bahwa tiga orang pengemis itu mengadakan pertemuan dengan Sumabuan. Hal ini sama sekali tak pernah diduganya. Sumabuan putra pangeran yang tinggi di Ansui itu berada di sini? Benar-benar di luar dugaannya yang sejak dahulu berkelana. Bokliong mengenal siapa adanya Sumabuan, murid Itgan Kai Ong yang lihai. Akan tetapi ia sama sekali tidak tahu akan rahasia putra pangeran ini. Ia tidak menjadi heran karena Sumabuan berhubungan dengan pengemis, karena guru pemuda bangsawan itu adalah raja pengemis sendiri. Akan tetapi yang membuat ia terheran-heran adalah munculnya pemuda bangsawan itu di gedung merah, karena tadinya ia mengira bahwa tiga orang pengemis itu hendak mengadakan persekutuan atau pertemuan rahasia dengan musuh-musuh kerajaan sang. Maka ia kecewa dan memberi isyarat kepada Lin-Lin untuk pergi dari situ. Akan tetapi, sebaliknya wajah Lin-Lin menegang ketika ia mengenal Sumabuan. Ia malah memberi isyarat kepada Bokliong untuk mendengarkan percakapan mereka di bawah, lalu mendekatkan mulut pada telinga Bokliong sambil berbisik. Di rumah dia itulah aku berpisah dengan kedua kakakku. Mendengar ini hati Bokliong tertarik dan ia segera mendekam dan mendengarkan percakapan empat orang itu. Terdengar Sumabuan bertanya, Mana suhu? Kenapa tidak datang dan bagaimana hasilnya dengan surat yang dirampas Hek Giamlo? Kai Ongya tidak berhasil merampas kembali, tapi memberitahu bahwa surat itu agaknya sudah terampas kembali oleh siang Emowu Sinmi dari tangan Hek Giamlo. Sekarang Ongya berkenan pergi sendiri menyelidik ke Yeunan. Apa? Suhu mendatangi wilayah Nancao? Betul, Kongcu. Pada pertengahan bulan depan, tepat pada bulan Purnama, di sana diadakan pesta menyambut Hari Raya Kaum Agama Bengkau, sekalian memperingati hari wafat ke seribu dari Kowcu, ketua agama, yang telah meninggal dunia. Dalam kesempatan ini tentu saja Kai Ongya dapat menghadiri karena para tokoh hitam dan putih semua diterima dengan tangan terbuka oleh Bengkau. Bagus Sumabuan kelihatan girang sekali. Hanya sayang sekali, kalau Suhu memberitahu, tentu aku akan ikut ke sana, untuk melihat dan menambah pengalaman. Kai Ongya berpesan agar Kongcu suka menanti kedatangan Tok Simlotong yang sudah berjanji akan datang mengunjungi dan sudah siap memberi bantuan untuk menghadapi suling emas. Hem, si keparat itu apakah sudah dapat diketahui Suhu di mana tempatnya kalau ia datang ke Kota Raja? Menurut Kai Ongya, seringkali ia berada di dalam gedung perpustakaan istana. Hehehe, apa itu tubuh Sumabuan berkelebat, diikuti tiga orang pengemis itu yang sudah melompat keluar dan langsung melayang ke atas genteng. Kiranya tadi ketika mendengar percakapan di bawah, Bok Liong dan Lin Lin menjadi tertarik sekali. Apalagi ketika nama suling emas disebut-sebut, Lin Lin menjadi begitu bernafsu sehingga ia bergerak untuk membuat lumbang lebih besar. Karena kurang hati-hati dan hatinya tegang, gerakannya mengeluarkan bunyi dan terdengar oleh telinga Sumabuan yang tajam. Keparat, berani kalian main-main di depan Lui Kong Sian bentak Sumabuan sambil menerjang maju. Lui Kong Sian atau Dewa Gelede adalah julukannya. Bok Liong maklum akan lihainya lawan, maka cepat ia memasang kuda-kuda dan menangkis. Dua lengan yang sama kuatnya bertemu dan akibatnya, keduanya terpental melayang dan tentu akan roboh terguling di atas genteng kalau tidak cepat-cepat mereka meloncat turun. Lin Lin yang tahu bahaya juga mendahului meloncat turun sambil mencabut pedangnya. Baru saja kakinya menginjak tanah, tiga orang pengemis itu sudah menerjangnya dengan tongkat, gerakan mereka cepat dan kuat. Namun Lin Lin sudah memutar pedangnya, tampak sinar kuning bergulung-gulung dari pedang itu menyambut datangnya tiga bayangan tongkat. Adapun Sumabuan ketika tertangkis oleh lengan Bok Liong, terkejut bukan main dan ia menjadi penasaran. Siapakah kau? Apa perlunya kau malam-malam datang seperti pencuri bentaknya ketika ia sudah berhadapan dengan lawannya di atas tanah? Sayang, keadaan agak gelap sehingga ia tidak dapat mengenal siapa pemuda yang lihai di depannya ini. Suma Kongcu, suruh orang-orangmu mundur, dan kami akan segera pergi, tidak akan mengganggumu lagi, kata Bok Liong sambil memandang ke arah pertempuran. Akan tetapi ia tidak khawatir akan keselamatan Lin Lin karena tiga orang pengemis itu telah terdesak hebat oleh sinar pedang kuning yang bergulung-gulung dasyat. Enak saja bicara, berani kau datang untuk memerintahku? Kenera kakak Sumabuan cepat menerjang dengan pukulan-pukulan maut. Keistimewaan pemuda bangsawan ini adalah ilmu pukulan tangan kosong. Tenaganya kuat dan ia memiliki banyak tipu musliat, juga memiliki beberapa pukulan yang mengandung tenaga beracun. Namun kali ini ia menghadapi lawan yang tangguh, murid seorang sakti pula, maka semua pukulannya dapat dihalau oleh Bok Liong. Karena dia seorang pendekar yang gagah dan memang suka mengadu ilmu, apalagi sudah lama mendengar akan nama besar Louis Kong Sian Sumabuan, Bok Liong juga tidak mau mencabut pedangnya dan melayani lawannya dengan tangan kosong pula. Keduanya sama kuat, sama cepat dan masing-masing mewarisi ilmu-ilmu silat yang tinggi. Keadaan Lin-Lin dan para pengeroyoknya tidak seramai dua orang jago muda ini. Dalam sekejap metu saja, pedangnya telah merobohkan dua orang pengeroyok dan pengemis yang ketiga lari ketakutan menjauhkan diri. Diam-diam Lin-Lin menjadi girang dan juga bangga. Ia pernah dikeroyok orang-orang seperti ini ketika bersama Bu Sin dan Sian Eng dahulu, dan mereka bertiga amat repot menghadapi pengeroyokan banyak pengemis. Akan tetapi sekarang, biarpun yang mengeroyoknya hanya bertiga, namun dengan pedang curian itu dan dengan ilmu warisan Kim Lun Seng Jin, terasa betapa lemahnya tiga orang pengeroyoknya dan betapa mudah ia merobohkan mereka. Lin-Lin menoleh dan melihat bok liong masih bertanding hebat dengan pemuda jangkung yang sombong itu. Liong tuako, jangan takut, pedangku akan mencabut nyawanya seru Lin-Lin dan cepat ia menerjang. Sinar kuning berkelebat dan sumabuan mengeluh sambil membuang diri ke kiri lalu berjungkir balik. Pucat wajahnya karena hampir saja ia menjadi korban sinar pedang yang mengandung hawa dingin seperti Asia tadi terlalu memandang rendah. Kiranya selain pemuda lawannya itu hebat, juga gadis itu amat lihai dan ganas ilmu pedangnya. Lin-Lin hendak menerjang lagi, akan tetapi tangannya disambar bok liong, lalu ditarik dan pemuda itu berkata, Moi-moi, mari kita pergi, jangan bikin kacau rumah orang. Lin-Lin baru teringat bahwa sebetulnya bukan menjadi kehendak mereka bertempur dengan orang-orang itu. Tadi ia terpaksa merobohkan lawan karena ia dikeroyok. Sekarang, apa perlunya bertanding terus? Ia tidak bermusuhan dengan pemuda bangsawan itu. Malah pemuda itu telah berjasa dalam menyebut-nyebut suling emas tadi. Ia tahu sekarang kemana harus mencari suling emas, musuh besarnya. Ke kota raja. Di dalam gedung perpustakaan istana. Hatinya girang mengingat akan hal ini dan ia cepat meloncat pergi bersama bok liong, menghilang ke dalam gelap. Sumabuan tidak mengejar. Pemuda bangsawan ini cukup cerdik dan hati-hati. Dua orang itu liai, dan belum ia kenal siapa mereka. Tiga orangnya telah roboh, mengapa ia harus mengejar tanpa bantuan yang kuat? Setelah berlari jauh meninggalkan kota Powoteng, bok liong dan lin-lin berhenti untuk mengatur napas. Wah, untung kebetulan It Gan Kai Ong tidak berada di sana bersama Sumakong Chu. Kalau ada, bisa berbahaya tadi. Sama sekali tidak kuduga bahwa gedung merah itu milik sumabuan, kata bok liong. Aku tidak takut. Biar ada jembel tua bangka setengah buta itu aku tidak takut dan akan melawannya mati-matian seru lin-lin dengan suara gagah. Kau memang hebat, lin-moy. Memang tenaga kita digabung menjadi satu, belum tentu si tua dapat berbuat sekehendak hatinya. Tapi sumabuan itu pun tak boleh dipandang ringan. Dia liai, bok liong menggeleng-geleng kepala. Ia maklum bahwa kata-katanya ini hanya untuk mencegah agar lin-lin tidak menjadi marah. Padahal ia tahu benar bahwa mereka berdua bukanlah lawan It Gan Kai Ong. Melawan sumabuan saja kepandainya baru seimbang. Pemuda bangsawan itu harus ia akui amat hebat ilmu pukulannya. Tadipun ia sudah kewalahan dan hampir mencabut pedangnya kalau saja lin-lin tak segera maju membantunya. Liyong ke, sekarang kita harus kembali ke kota raja. Suling emas berada di sana, di dalam gedung perpustakaan istana. Wah, kali ini dia tidak akan dapat terlepas dari tanganku. Bok liong mengangguk-angguk. Memang ku rasa kali ini kita akan dapat bertemu dengannya. Akan tetapi sebelumnya, ku minta kepadamu, lin-moy. Jangan kau terburu nafsu dan lancang menyerangnya kalau kita bertemu dengannya. Aku yang akan bicara dengannya, dan aku dapat mengajukan pertanyaan yang akan memaksanya mengaku apakah dia membunuh orang tua angkatmu ataukah tidak. Tak boleh sembrono dan lancang terhadap seorang seperti dia. Aku tidak takut. Memang kau tidak takut, moi-moi, akan tetapi bagaimana kalau penyeranganmu itu salah halamat? Bagaimana kalau ternyata dia itu tidak berdosa? Bukankah kau menyerang orang yang tidak bersalah kepadamu dan kalau terjadi demikian maka berarti kaulah yang bersalah kepadanya? Baiklah, baiklah. Aku akan menutup mulut dan mau menyerahkan urusan kepadamu. Asal aku segera bertemu dengannya dan mendapat kepastian, baru aku puas, tuaku. Bokliong tersenyum. Ia khawatir kalau-kalau sahabat barunya ini marah dan mengambul. Marilah, moi-moi. Kau suka melakukan perjalanan malam begini? Biar malam tapi udara terang, lihat bulan tersenyum di atas tuh. Akan tetapi Bokliong tidak memandang bulan, melainkan memandang wajah yang tengadah, wajah yang baginya lebih indah daripada bulan sendiri. Kau tidak lelah dan ngantuk nanti? Lin-lin menggeleng kepala. Maka berangkatlah dua orang muda itu, berjalan kaki di bawah sinar bulan, berendeng mereka berjalan. Bagi Lin-lin, hal ini adalah biasa saja dan tidak mendatangkan perasaan apa-apa. Ia merasa seperti berjalan di samping busin. Terhadap Bokliong ia mempunyai perasaan persaudaraan yang tebal dan menganggap pemuda ini seperti kakaknya sendiri. Tentu saja tidak demikian apa yang berkecambuk di dalam rongga dada Bokliong. Suasana romantis ini mendorong-dorong hasratnya, menekan-nekan hatinya dan membakar darahnya, membuat ia ingin sekali menjatuhkan diri berlutut di depan Lin-lin menyatakan cinta kasihnya yang berkobar-kobar menghanguskan jiwanya. Ingin dia memegang jari-jari tangan yang kecil halus itu. Ingin dia mendekap kepala dengan wajah cantik dan rambut hitam halus harum itu ke dadanya, ingin membisikkan sumpah cinta, ingin ia, ingin. Plak! Eh, ada apa? Tua kolin-lin berhenti dan menoleh ke samping, memandang heran kepada pemuda yang baru saja menempeleng kepalanya sendiri itu. Bokliong sadar, kaget dan gugup. Oh, eh, tidak ada apa-apa, adanya muktadi menggigit pelipisku, jawabnya. Untung bayang-bayang tohon menyembunyikan sinar bulan dari mukanya yang menjadi merah sekali. Kau bikin kaget orang saja. Masa menepuk nyamuk di pelalipis sendiri begitu kerasnya lin-lin mengomel karena tadi ia dikagetkan dari lamunannya. Sambil berjalan ia pun melamun, teringat akan cerita Kim Lun Senjin akan keadaan dirinya. Betulkah ia seorang puteri hitam? Ia seorang puteri, keturunan langsung dari Raja Hitam. Inilah yang ia lamunkan dan ia seperti melihat dirinya dengan pakaian puteri yang indah sekali, berada di dalam gedung istana seperti yang pernah ia lihat bersama Kim Lun Senjin, di sembah-sembah ribuan orang. Apalagi kalau ia yang menjadi ratu dari bangsa hitam, ia akan, akan apakah dia? Inilah yang baru ia pikir-pikir dan rencanakan dalam alam lamunannya ketika tiba-tiba Bok Leong menempeleng kepala sendiri dan mengagetkannya serta menariknya turun dari angkasa ke alam sadar. Sayang tidak ada kuda. Kalau kudaku masih ada, kau dapat naik kuda dan tidak terlalu lelah, Limoy. Kenapa kau jual kudamu kalau begitu? Bok Leong menghela nafas. Perlu dijual, perlu sekali, saku sudah kosong, apa daya? Lin-lin menggerakkan tangan, sejenak menyentuh lengan pemuda itu. Aku tahu. Kau terpaksa menjualnya untuk membelikan sarung pedangku ini dan untuk makan dan sewa kamar, untuk biaya-biaya perjalanan, bukan? Leong ke, kau orang baik. Hati Bok Leong berdenyut-denyut girang, akan tetapi ia pura-pura mendengus. Ah, yang begitu saja, mana patut diomongkan? Pula, dua orang melakukan perjalanan hanya dengan seekor kuda, canggung sekali. Kita berdua sudah sejak kecil berlatih ilmu lari cepat, untuk apa? Kalau kita mau, kita tidak akan kalah oleh larinya seekor kuda, mereka tertawa dan melanjutkan perjalanan sambil bercakap-cakap. Kita tinggalkan dulu Lin-lin dan Leong yang melakukan perjalanan malam menuju ke kota raja karena Lin-lin sudah tidak sabar lagi menanti untuk segera dapat bertemu dengan orang yang dianggap musuh besarnya, yaitu Suling Emas. Mari sekarang kita menengok keadaan Sian Eng, gadis yang mengalami hal yang amat menyeramkan hatinya itu. Seperti telah dituturkan di bagian depan, Sian Eng tadinya berhasil melarikan diri dari tempat rahasia di bawah kuburan yang menjadi tempat tinggai Hek Giam Lo, yaitu pada saat Hek Giam Lo bertempur melawan Sian Emu Sini yang datang menyerbu untuk minta dikembalikannya surat rahasia. Akan tetapi malang baginya. Di dalam sebuah hutan, selagi ia merasa lega dan mengira telah terlepas daripada cengkeraman iblis itu, tiba-tiba si iblis itu sendiri muncul di depannya. Hek Giam Lo telah berada di situ, seakan-akan telah lebih dulu datang dan sengaja menanti kedatangannya. Ia berusaha menyerang, namun apa dayanya terhadap Hek Giam Lo yang sakti? Di lain detik ia sudah pingsan dan dipondong Hek Giam Lo, kemudian dibawa lari secepat terbang. Kali ini si kedok iblis itu berlaku amat teliti, tak pernah memberi kesempatan sedikit pun juga kepadanya untuk dapat melepaskan diri dari pengawasannya. Hek Giam Lo bersikap amat menghormat kepadanya, menyebutnya tuan putri, akan tetapi di samping sikap menghormat ini terbayang sifat memaksa yang tak dapat dibantah lagi. Memaksa agar Sian Eng ikut dengannya dan mentaati segala permintaannya. Akhirnya gadis ini maklum bahwa tak mungkin ia mampu membebaskan diri lagi, maka ia juga tidak lagi mencoba. Selama iblis ini tidak mengganggunya dan memperlakukannya dengan sikap menghormat dan baik-baik, ia pun menurut saja dan hendak melihat apa yang akan terjadi selanjutnya dan kemana ia akan dibawa. Hek Giam Lo, sudah berkali-kali ku nyatakan bahwa aku bukanlah putri raja seperti yang kau sebut-sebut. Aku Sikam, namaku Sian Eng. Kau salah lihat, karena itu harap jangan ganggu aku, biarkanlah aku pergi. Berkali-kali gadis itu mencoba dengan bujukannya ketika mereka berjalan melalui sebuah berukit yang sunyi. Hek Giam Lo memang pendiam dan ia tak banyak bicara selama dalam perjalanan, sungguhpun ia amat memperhatikan keperluan Sian Eng dan tak pernah terlambat untuk mencarikan makanan dengan pelayanan penuh hormat. Permintaan berkali-kali dari Sian Eng hanya dijawabnya singkat, Paduka Putri Raja kami memang sejak kecil diambil anak oleh Jenderal Kam, hanya demikian jawabnya dan selanjutnya ia tidak mau bicara lagi. Melalui perjalanan yang amat cepat, kadang-kadang Hek Giam Lo memondong dan membawanya lari seperti terbang setelah minta maaf lebih dulu, mereka menuju ke arah timur laut dan pada suatu hari tibalah mereka di daerah yang jauh dari kota, daerah penuh hutan yang amat liar. Kemudian, di tengah-tengah daerah ini, tibalah mereka di sebuah rumah perkampungan dengan rumah-rumah yang kelihatan baru. Inilah perkampungan baru yang dijadikan pusat suku bangsa hitam, terletak dalam sebuah hutan liar dikelilingi hutan-hutan kecil di antara gunung-gunung di perbatasan Mancuria. Dapat dibayangkan betapa heran dan berdebar hati Sian Eng ketika Hek Giam Lo berteriak-teriak dalam bahasa yang ia tidak mengerti, lebih heran lagi ketika melihat para penyambut menjatuhkan diri berlutut di sepanjang jalan yang mereka lalui. Tengoklah, cuan puteri, rakyat kita memberi hormat kepada paduka, kata Hek Giam Lo, nada suaranya gembira. Sian Eng melihat orang-orang kasar yang bertubuh tegap dan kuat, wanita-wanita cantik tapi sederhana, juga terdapat sifat-sifat gagah pada para wanita yang berlutut di pinggir jalan itu. Kita sekarang kemana, Hek Giam Lo? Mari menghadap Seri Baginda, Paman Paduka. Pamanku Sian Eng tidak mendapat jawaban, terpaksa ia berjalan mengikuti Hek Giam Lo yang menuju ke sebuah rumah besar di tengah-tengah perkampungan itu. Di depan rumah besar ini terdapat banyak penjaga, laki-laki berpakaian perang yang kelihatan gagah dan kuat, dengan tombak di tangan dan golok besar di pinggang. Mereka berbaris rapi dan memberi hormat dengan tegak ketika Hek Giam Lo dan Sian Eng lewat. Juga di dalam rumah, di sepanjang lorong, berbaris pasukan pengawal. Kiranya dalam rumah besar itu yang dari luar kelihatan sederhana, sebelah dalamnya amat mewah. Bendera-bendera kecil berkibar di mana-mana, bermacam-macam warnanya. Ketika mereka sampai di ruangan sebelah dalam, pasukan pengawal berganti, kini pasukan wanita yang cantik-cantik dan gagah serta bersinar matlah, tajam. Namun baik pasukan laki-laki maupun wanita, semua kelihatannya amat takut dan menghormat Hek Giam Lo. Melalui pelaporan seorang penjaga yang seperti raksasa wanita, besar dan bengis, mereka diperkenankan memasuki ruangan besar di mana telah menanti seorang laki-laki tampan berpakaian indah, duduk di atas sebuah kursi atau singgah sana terbuat daripada gading. Laki-laki ini usianya kurang lebih 40 tahun, berwajah tampan bermata tajam. Hek Giam Lo yang menuntun Sian Eng masuk, berkata singkat, Cuan Puteri harap memberi hormat kepada Seri Baginda, Paman Paduka, ia sendiri lalu menjatuhkan diri berlutut dan terdengar suaranya nyaring. Hamba datang menghadap. Dengan berkah Seri Baginda hamba berhasil mendapatkan Cuan Puteri yang sekarang ikut menghadap Seri Baginda. Laki-laki itu ternyata adalah raja suku bangsa hitam yang bernama Kubukan. Ia memandang wajah Sian Eng penuh perhatian. Sian Eng yang tidak sudi berlutut mengira bahwa raja yang tampan ini tentu akan marah karena ia tidak mau memberi hormat, akan tetap pikirannya tidak demikian. Raja itu memandang dengan sinar matu kurang ajar, kemudian tertawa bergelak dan berkata kepadanya dalam bahasa Han yang cukup lancar. Nona, marilah mendekat, biarkan aku memeriksa cermat apakah kau benar keponakanku ataukah palsu. Sian Eng melangkah maju sampai berada dekat dengan raja itu sambil berkata, Hek Giam Lo tahu bahwa aku bukan keponakanmu. Sudah ku beritahukan berkali-kali tapi ia nekat saja membawaku ke sini. Siapapun adanya kau, harapkah suka berlaku murah dan bebaskan aku. Raja itu memandang lagi penuh perhatian, kemudian tertawa sekali lagi. Dari mulutnya berhamburan bau warak yang keras. Hahaha, semua orang mengaku keponakanku, haha. Alangkah inginku dapat memeluk keponakanku, dapat merabah lehernya yang halus. Untung kau bukan keponakanku, Nona, kau cukup cantik jelita. Haha, untung Sian Eng terkejut sekali dan ia sudah merasa ngeri ketika kedua tangan raja yang berbulu lengannya itu bergerak hendak merabahnya. Akan tetapi pada saat itu Hek Giam Lo berkata dalam bahasa hitam yang tak dimengerti Sian Eng, Sri Baginda, kali ini tidak bisa salah lagi. Dia itu adalah anak Jenderal Kam. Sayang Jenderal Kam sendiri sudah mampus ketika hamba sampai di sana. Hamba mendengar bahwa anak-anaknya pergi ke kota raja, maka hamba menyelidiki dan berhasil menangkap anak perempuannya ini. Tak salah lagi, dia adalah putri mendiang tuan putri tayami. Hek Giam Lo, apa yang menyebabkan kau yakin benar bahwa dia ini betul-betul keponakanku? Sudah ada dua orang gadis yang dibawa datang dan perwira-perwira yang membawanya bersumpah bahwa mereka adalah keponakanku. Tapi ternyata bukan. Kau boleh lihat mereka. Biarpun mereka berdua itu jauh lebih cocok menjadi keponakan yang ku cari-cari daripada gadis ini, toh mereka itu bukan keponakanku. Raja memberi tanda dengan tepukan tangan dan tak lama kemudian dua orang gadis digiring masuk. Dua orang gadis yang cantik jelita akan tetapi wajah mereka pucat dan di kedua pipi yang halus tampak bekas air mata. Mereka ini berdiri di depan raja dan menundukan muka. Hahaha, mereka ini keponakanku. Akan tetapi biarpun bukan, kedatangan mereka sedikit banyak menyenangkan hatiku, biarpun hanya untuk beberapa malam. Hek Giam Lo, gadis yang kau bawa ini bukanlah putri kakak tayami. Tapi seribah ginda. Kau mau bukti? Dengar, ketika masih bayi, pernah kulihat keponakanku itu. Pada punggungnya terdapat sebuah tanda merah. Coba kita periksa bersama ia memberi isyarat dan tiba-tiba Hek Giam Lo menggerakkan tangannya. Tahu-tahu ia telah memegang senjatanya yang hebat, yaitu sabit bengkok yang amat tajam itu. Sinar berkilauan menyambar-nyambar, Sian Eng menjerit ngeri karena merasa betapa tubuhnya dikurung sinar berkilauan. Kemudian, hampir ia roboh pingsan ketika mendapat kenyataan bahwa pakaiannya telah terbang ke kanan-kiri di sambar sinar itu dan beberapa detik kemudian ia telah menjadi telanjang bulat. Dapat dibayangkan betapa malu dan marahnya Sian Eng. Ingin ia berlaku nekat dan menerjang mengadu nyawa, akan tetapi rasa malu karena keadaannya yang telanjang itu membuat ia kehilangan tenaga, malah ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan setengah bertiarap di atas lantai untuk menyembunyikan tubuhnya. Tentu saja dengan berbuat demikian, punggungnya tampak jelas dan Raja bersama Hek Giam Lo melihat jelas kulit punggung yang putih bersih tiada cacat sedikitpun. Hahaha, kau lihat, Hek Giam Lo. Dia bukan keponakanku, sayang seribu kali sayang. Tapi lumayan juga, dia cantik manis. Ampun, Sri Baginda. Hamba telah berlaku ceroboh, terdengar Hek Giam Lo berkata, suaranya gemetar penuh sesal. Tidak apa, kau carilah lagi. Gadis ini pasti akan menyenangkan hatiku. Eh, Nona, kau berdirilah. Sian Eng terkejut sekali ketika merasa betapa pundaknya diraba orang yang hendak menariknya berdiri. Ia mengangkat muka memandang dan kiranya Raja itulah yang sudah turun dari singgah sana untuk memangurkannya, matanya bersinar-sinar penuh nafsu. Saking ngeri, malu, dan marahnya, Sian Eng tidak ingat apa-apa lagi. Bagaikan seekor harimau betina, ia melompat dan menerkam ke depan, memukul dengan kedua tangannya ke arah dada dan perut Raja itu. Akan tetapi tiba-tiba tubuhnya terpental ke samping, roboh menumbuk dinding. Raja itu sendiri pucat mukanya dan terhuyung ke belakang sampai tiga langkah. Hampir saja ia celaka kalau tidak ada Hek Giam Lo yang cepat menolongnya tadi. Marahnya bukan main. Lenyap keinginannya untuk mempermainkan Sian Eng, terganti rasa benci yang meluap-luap. Hek Giam Lo, ku serahkan dia kepadamu. Hukum dia, juga dua orang putri palsu ini. Muak aku kepada mereka. Kubur mereka hidup-hidup, jadikan tontonan, biar rakyatku melihat dan berkesempatan menghina mereka yang menyebalkan hati rajanya. Setelah berkata demikian, Raja itu mendengus marah, lalu pergi memasuki kamarnya, diiringi oleh dayang-dayang cantik jelita dan muda-muda. Sian Eng sudah bangun kembali dan cepat menyambar pakaiannya yang robek menjadi beberapa potong. Sedapat dapat ia membungkus tubuhnya dengan pakaian itu dan untung bahwa pakaiannya terbuat daripada kain yang lebar dan panjang sehingga biarpun robek-robek namun masih cukup untuk menutupi tubuhnya yang telanjang. Akan tetapi Hek Giam Lo tak memberi kesempatan lagi kepadanya. Dengan pekek mengerikan, iblis ini bergerak dan tahu-tahu ia telah menangkap Sian Eng dan dua orang gadis pucat itu, membawa mereka bertiga seperti orang membawa tiga ekor ayam saja, kemudian melangkah lebar keluar dari gedung itu. Malam itu terang bulan, namun di luar perkampungan itu, di pinggir hutan, keadaan amat menyeramkan. Apalagi kalau orang melihat ke arah kiri, di mana terdapat tempat terbuka dan sinar bulan menyorot langsung tidak terhalang ke atas tanah. Orang itu pasti akan bergidik melihat apa yang tampak di sana. Tiga buah kepala orang berada di atas tanah. Kepala tiga orang wanita yang masih hidup. Yang dua buah adalah kepala dua orang wanita cantik bermuka pucat dan terdengar mereka ini menangis terisak-isak dengan air metel bercucuran. Akan tetapi, kepala yang berada di kiri, kepala Sian Eng, biarpun tampak agak pucat juga, namun sama sekali tidak menangis, malah sepasang matanya bersinar-sinar penuh kemarahan. Memang hebat dan mengerikan sepak terjang Hek Giamlo, si manusia iblis yang mentaati perintah rajanya itu. Ia menggali tiga buah lubang-lubang yang sempit dan dalam macam sumur kecil, memasukkan tiga orang gadis tawanan itu ke dalam sumur dan mengubur mereka sebatas leher. Seluruh tubuh tiga orang gadis ini tidak tampak, hanya kepala mereka sebatas leher yang keluar dari tanah. Kemudian iblis ini memasang benderanya di atas pohon dekat tempat itu. Dengan adanya tanda ini, tidak ada seorang pun manusia di perkampungan itu berani mencoba menolong gadis-gadis bernasib malang ini. Siapakah berani melawan tengkorak hitam yang menjadi tangan kanan raja? Setelah Hek Giamlo pergi, Sian Eng berpikir. Ia mengenang kata-kata raja hitam terhadapnya dan teringatlah ia akan lin-lin adiknya itu bukanlah anak kandung ayah bundanya, melainkan anak angkat. Ayahnya tidak pernah bicara tentang orang tua lin-lin, akan tetapi adik angkatnya itu ataknya aneh sekali. Ketika ia tadi melihat pengawal-pengawal dan dayang-dayang wanita di dalam gedung raja hitam, alangkah besar persamaan lin-lin dengan para wanita itu. Terutama sekali bulu mati dan hidungnya. Jantungnya bergebar. Jangan-jangan Hek Giamlo salah ambil, mengira dia adalah lin-lin dan besar kemungkinan Hek Giamlo menduga bahwa lin-lin adalah keponakan raja. Betulkah ini? Tangis kedua orang gadis di sebelah depan dan belakangnya mengganggunya dari lamunan. Ia menengok dan perasaan kasihan memenuhi hatinya melihat dua buah kepala yang tidak berdaya dan sedang menangis terisak-isak itu, sama sekali lupa bahwa keadaannya sendiri pun tiada bedanya dengan mereka berdua. Ia tahu bahwa dia dan mereka akan menghadapi kematian yang mengerikan dan penuh sengsara. Dipendam sebatas leher dan dibiarkan sampai mati. Mungkin besok hari menerima penghinaan dari para penyiksanya sebelum mati kelaparan. Tiba-tiba terdengar suara mengaum dari jauh. Dua orang gadis itu makin keras menangis dan Sian Eng sendiri bergidik. Tak salah lagi, itulah suara harimau yang mengaum dari dalam hutan. Bagaimana kalau raja hutan itu datang dan menyerang mereka? Dengan hanya kepalanya di atas tanah, Sian Eng dapat membayangkan betapa harimau itu akan makan kepala mereka senaknya tanpa mereka dapat membalas ataupun melarikan diri. Siapa di antara mereka bertiga yang lebih dulu akan digerogoti harimau? Huhuhuk, ayah. Ibu, tolong gadis yang berada di sebelah belakang Sian Eng menjerit-jerit. Aku, aku, takut, ya Tuhan cabutlah nyawaku gadis cantik di sebelah depan Sian Eng mengeluh dan menangis. Sian Eng mengerutkan keningnya, penuh ibah hati. Ia tak menyalahkan dua orang gadis itu. Tentu saja mereka ketakutan. Mereka adalah gadis-gadis biasa yang lemah. Oh, alangkah sengsaranya mati dalam keadaan ketakutan seperti itu. Enci berdua, tenangkanlah hati kalian. Manusia hidup memang hanya untuk menghadapi kematian yang sewaktu-waktu pasti akan tiba, cepat ataupun lambat. Mengapa takut? Mati adalah biasa, semua manusia akan mati, hanya waktu saja soalnya. Dua orang gadis itu menengok kepadanya, terheran-heran melihat Sian Eng sama sekali tidak menangis dan sama sekali tidak nampak takut.